Kalau gue gak bisa berenang atau gue gak jago berenang, jangan lo ketahuin mas bro, ya. Lutus-lutus komentar aja, kasih support, ayo bang, semangat gitu ya, karena gue juga gak jago berenang. Yang penting kita main air, nyelum-nyelum, oke deh. Ya, sekali lagi mas bro, dukung channel gue ini tembus di 1 juta subscribe, terus kalian like, kalian share. Ya kan, sampai gue dapet play button. Halo bro, Sekali ini masih di Menarawan, sekarang kita mau review swimming pool ya, kalau bahasa indonesianya itu, kolam berenang. Kalau kata orang-orang, air yang dikumpulin. Dia kalau berenangnya indoor bro, lihat. Jadi dia indoor gini, dan sebelahnya itu, itu kayaknya mau dibangun lagi deh, gak tau. Atau menarawan pindah ke sebelah, dilebarin, atau ada tempat objek wisata lainnya, kita gak tau. Atau hotel sebelahnya juga, kita gak tau. Sini kita review kolam berenang ya bro. Nah, ini kolam berenangnya, dia di indoor, dan dia, gak ada tulisan dalamnya ya bro ya. Kita lihat, dalamnya, harusnya ada nih, katanya sih, kata resepsionis dalamnya 1,5 meter. Dia dalam 1,5 meter. Nah, terus, apa ya? Jam operasionalnya itu, mulai dari jam 6, sampai jam 17, sampai jam 5 sore. Kita lihat di dalamnya yuk, kayak apa yuk? Kita mau berang bareng bagas, kita lihat bareng bagas. Dari sini juga, selain itu, bisa buat duduk-duduk bro. Nah, jadi, kalian yang anaknya lagi pada berenang di situ, ini gak hujanan. Lihat pemandangan kota Solo, bro. Ini di Solo, bro. Kemarin kita di Semarang, ini di Solo. Asik, sambil duduk di sini, sambil makan, sambil... Ya, seru-seruan lah. Dan kebetulan kali ini, gak terlalu rame. Jadi, kalau rame juga, ya gitu deh. Oke, gue mau berang dulu, bro. Kita buka baju. Jangan buka, jangan ngintip ya. Tapi, gimana, yang anaknya berang tuh harus buka baju ya. Oke. Jangan lupa di like, subscribe, lalu nonton. Gue mau berang sama bagas. Take it out. Oke, bro. Kita sekarang sebelum berenang tuh, biasanya pemanasan. Gue udah buka baju. Perut gue lucu. Ini sebenarnya, kemarin itu, sebelum kita traveling itu, gue six-pack, bro. Tapi, setelah gue ada traveling, ya biasalah, bro. Kalau traveling kan, makan terus ya. Kita kuliner. Ini efek yang lo ku kita. Punya bikin channel YouTube tentang review kuliner, bro. Ya. Jadi, gue pegang gini, bro. Kita, jangan lupa, sebelum pernah kita stretching. Gimana stretchingnya? Gimana ya? Oh, ya pokoknya gini-gini aja lah, mas, bro. Dan juga, kedua, kalau kita pegang airnya. Airnya dingin, bro. Ternyata dingin juga airnya. Oke lah. Oke, kita coba perenang. Kalau gue gak bisa perenang, atau gue gak jago perenang, jangan lo ketahuin, mas, bro. Ya. Lutus-lutus komentar aja. Kasih support. Ayo, bang. Semangat, gitu ya. Karena, gue juga gak jago perenang. Yang penting, kita main air, nyelum-nyelum. Oke, nih. Ya. Sekali lagi, mas, bro. Dukung channel gue ini tembus di 1 juta subscribe. Terus, kalian like, kalian share. Ya, kan? Sampai gue dapet play button. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati 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 selamat menikmati